assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel sederhana ini sumber karya sobat baiklah sobat kreatif bukan niat hati menggurui atau mengajari para master di luar sana tapi hanya sekedar sharing dari apa yang biasa saya gunakan pada pemerjaan di bengkel sederhana ini pada dasarnya apabila di setiap pekerjaan kita lakukan dengan ikhlas maka akan menghasilkan hasil akhir yang maksimal ya sobat di video kali ini saya akan membagikan atau sharing cara pengulasan partikal dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah ya sobat disini ada tiga cara yang pertama dari atas ke bawah timpa tindi langsung saja kita perhatikan ya sobat pada pengulasan seperti ini biasa saya menggunakan api di ampere 100 ampere ya sobat itu beda kalau kita melakukan cara dari bawah ke atas itu biasa saya gunakan api 80 ampere dengan kawalas 2,6 ataupun rb26 ya sobat sekarang kita akan praktikan cara kedua dari bawah ke atas dengan cara jikjak ya sobat usahakan ujung elektroda jangan menempel pada media yang ditelas ya harus ada jarak sekitar 2 mili ya sobat dalam pengulasan seperti ini kita harus mempertahankan ritme elektroda nya ya sobat itu untuk menjaga supaya lelehan elektroda nya tidak jatuh karena itu bisa berpengaruh pada hasil akhir kelasnya ya sobat keseimbangan tangan juga berpengaruh dalam pengulasan seperti ini demi menjaga supaya lelehannya tidak jatuh ya sobat nampak gelap ini hasil jelasan cara kedua ya sobat ini teknik jikjak dan kita perhatikan cukup lumayan ya sekarang kita pakai cara ketiga ya sobat dengan cara bulatan dari bawah ke atas ya sobat langsung saja kita perhatikan sobat satu satu yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton